Warga Madura Demo Tolak Penyekatan di Suramadu Ratusan warga mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Madura Bersatu mengelar aksi unjuk rasa di pintu keluar Jembatan Suramadu, Sisi Surabaya. Juni 21 Juni 2021, masa menutup akses jalan keluar Suramadu hingga macet total. Dalam aksinya, masa menolak adanya penyekatan dan tes swab masal di Jembatan Suramadu, Sisi Surabaya, karena dianggap menghambat aktivitas warga. Dengan berkonvoi mengendali sepeda motor dan truk komando, ratusan warga Madura melintasi Jembatan Suramadu hendak menuju kantor Balai Kota Surabaya. Namun di pintu keluar Suramadu, Sisi Surabaya, atau tepatnya di pos penyekatan Suramadu, masa berhenti dan berorasi. Kejumlah perawat keamanan bersenjata lengkap dari TNI maupun produk sudah bersiaga sejak pagi. Dalam orasinya, masa menolak adanya penyekatan dan tes swab masal yang setiap hari digelar di pos penyekatan Suramadu, Sisi Surabaya. Suab adanya penyekatan menghambat aktivitas warga Madura yang setiap hari pulang pergi ke Madura melintasi Jembatan Suramadu. Aksi pos penyekatan Suramadu, Sisi Surabaya berjalan tertib. Setelah berorasi, masa melanjutkan aksinya ke depan Balai Kantor Surabaya di Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya. Rencananya mereka akan meminta bertemu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan menuntut pos penyekatan dan tes swab masal di Jalan Wali Kota Suramadu, Sisi Surabaya segera dibongkar.